Halo mas bro dan pak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya Dalam sepak bola, seorang keeper memiliki tugas yang sangat berat Mereka diharuskan menjaga gawangnya agar tidak kebobolan oleh tim lawan Meskipun tugas mereka dibantu oleh para pemain yang lain Tetapi tetap saja mereka yang akan disalahkan kalau timnya itu kebobolan Di samping tugasnya menjaga gawang ternyata banyak juga keeper yang mendapatkan tugas mengambil kendangan bebas Ataupun penalti yang tentunya bisa menghasilkan gol buat tim yang mereka bela Selain itu, para keeper juga biasanya bakal maju membantu serangan Waktu tim mendapatkan sepak pojok di menit akhir pertandingan Dan tim yang dibela itu sedang kalah tentunya Tujuannya jelas, yakni mencari peluang buat cipakan gol Nah, di antara mereka bahkan ada yang sudah mencetak 100 gol Semasa aktif bermain sepak bola Siapa saja kah mereka? Yuk mari kita bahas Cekibor Di urutan tujuh ada Alvaro Misail Alvaro Pemain dengan nama lengkat Alvaro Misail Alvaro Sanchez ini lahir di Neuva San Salvador El Salvador Pada tanggal 6 Januari 1971 Semasa aktif bermain bola, dirinya sudah mencetak 31 gol 20 gol lewat pendangan penalti dan 11 gol lainnya dicetak melalui situasi tertentu Nomor 6 Nomor 6 ada Peterson Peterson sebenarnya merupakan warga negara dan juga mantan kipar timnas Costa Rica Namun karena dia bermain buat Defortivo Sinabajul di devisi teratas Guatemala Dan sudah merasa nyaman tinggal di sana Akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke warga negara menjadi warga negara Guatemala Selama karirnya, Peterson sudah membuat 33 gol 29 gol lewat pendangan penalti Dan 4 gol lainnya lewat situasi tertentu Nomor 5 Kelima ada Jorge Campos Kieper asal Meksiko ini terkenal dengan gayanya yang nyentrik Pakaiannya yang gombrang sudah menjadi trendmarknya Nah, ternyata selain jago jadi kieper Campos juga jago dalam urusan mencetak gol Selama masa karirnya, dia sudah mencetak 40 gol 9 lewat pendangan penalti Dan 31 gol lainnya dicetak lewat situasi tertentu Campos ini termasuk kieper yang bisa dikatakan gila Karena dia tidak segan-segan untuk meninggalkan gawangnya Dan menuju daerah pertahanan lawan untuk membantu tim menciptakan gol Nomor 4 Di nomor 4 ada Rene Higueta Selain Campos, ada keeper yang sering meninggalkan gawangnya Yaitu Rene Higueta Keeper yang trik asal Kolombia ini seringkali maju untuk membantu tim mencetak gol Konsekuensinya jelas Terkadang waktu dia melakukan kesalahan atau serangan dari Kolombia putus Gawang pun jadi kosong tanpa penjagaan Selama berkarir, Higueta sudah menciptakan 41 gol 37 gol lewat pendangan penalti Dan 4 gol lainnya lewat situasi tertentu Yang paling terkenal dari dia adalah Waktu dia menahan pendangan pemain Inggris dengan gaya Scorpion Kick Dan itu sudah menjadi trademark buat dia Nomor 3 Di nomor 3 ada Dimitar Ivan Kov Ivan Kov memang terkenal sebagai Al Gojo tendangan penalti buat tim yang dibelanya Total dirinya telah mengemas 42 gol yang membuat dirinya menempati posisi ketiga pencetak gol terbanyak yang dilesatkan oleh seorang keeper Dan semua gol yang dicetak melalui tendangan penalti Nomor 2 Di nomor 2 ada Jose Luis Gilaford Gilaford merupakan mantan keeper utama tim Nasparaguay Dia sangat terkenal di tahun 90-an Dia juga piawai dalam mengeksekusi tendangan bebas Golnya yang paling terkenal itu Waktu dia mengambil tendangan bebas dari jarak 60 meter Atau lebih dari setengah lapangan ke gawang River Plate Dan gol itu membuat timnya Vales menang 3-2 Atas salah satu tim raksasa di Argentina pada lanjutan Liga Argentina tahun 96 Nomor 1 Dan di urutan yang pertama ada Rogerio Seni Ini dia keeper yang paling banyak mencetak gol namanya Rogerio Seni Saat ini dia tercatat sebagai pemegang rekor gol terbanyak yang dilesatkan oleh seorang keeper Keeper asal tim Sao Paulo Brazil ini dikenal piawai dalam urusan tendangan bebas dan penalti Hampir sebagian besar gol-golnya itu berasal dari tendangan bebas Akurasi tendangan bebasnya memang tidak diragukan lagi Itulah tadi 7 keeper yang sering mencetak gol Dari nama-nama keeper tersebut mana nih yang menjadi favoritmu Ketujuh keeper tadi rata-rata sudah pensiun Kira-kira bakal ada keeper yang mencetak sejarah baru tidak ya di masa mendatang Kita tunggu saja ya guys Dan jangan lupa ya guys untuk subscribe, like, dan komen Dan selamat tidur di hutan Dan selamat menikmati Dan selamat menikmati Terima kasih.